Oke, jadi di video kali ini aku akan membahas tentang bagaimana cara bisa mendapatkan tiket-tiket draw gratisan di event Star Wars yang akan dirilis pada tahun 2022 ini. Jadi di video kali ini aku akan kasih tau secara detail bagaimana cara bisa mendapatkan tiket-tiket draw-nya dan juga pada tanggal berapa aja event ini akan dirilis di original server. Tapi seperti biasa sebelum kita melanjutkan videonya, buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, share dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Itu nanti kalau misalnya ada event-vote terbaru lagi atau ada update terbaru lagi, aku bisa dengar mudahnya mengabarin kepada kalian semua secepat mungkin kalau kalian mengaktifkan lonceng notifikasinya. Oke, jadi di sini kita sudah berada di tanggal 12 Juli 2022, di mana tanggal 12 Juli 2022 ini nanti kita akan disuruh untuk melakukan pre-register alias pre-order. Nah di sini kalau misalnya kalian sudah melakukan pre-order, kalian nanti akan disuruh untuk mengklaim pada tanggal 16 Juli mendatang. Namun untuk pre-order pada tanggal 12 Juli besok, ini kalian bukan diberikan tiket untuk melakukan pengadrawan di event Star Wars, melainkan kalian akan diberikan dengan satu buah efek recall trial card di sini bro ya. Jadi buat kalian yang sudah melakukan pre-order pada tanggal 12 Juli mendatang, kalian akan diberikan efek recall secara gratis. Namun efek recallnya ini bukan permanen, tapi ini diberikan yang trial card selama satu hari di sini. Nah jadi di sini buat kalian jangan lupa login pada tanggal 12 Juli mendatang, dan kalian lakukan pre-order pada tanggal 12 Juli dan kalian klaim pada tanggal 16 Juli mendatang. Nah oke, jika kalian sudah melakukan pre-order pada tanggal 12 Juli 2022 mendatang, kalian jangan lupa login lagi kembali pada tanggal 16 Juli 2022 untuk bisa mengklaim yang sudah kalian lakukan pre-order pada tanggal 12 Juli 2022 mendatang bro ya. Nah tepat pada tanggal 16 Juli 2022, kita nanti selain kita mengklaim yang sudah kita pre-order pada tanggal 12 Juli, itu kita nanti akan disambut kembali dengan yang namanya pre-register lagi. Namun dari pre-register yang tanggal 16 Juli 2022, itu bukan berhadiah efek recall trial card seperti yang di tanggal 12 Juli, melainkan kita akan diberikan satu buah tiket galaktik tiket di sini. Jadi hadiah dari pre-order yang untuk tanggal 12 Juli mendatang itu adalah efek recall trial card. Nah untuk yang 16 Juli 2022, itu isinya baru galaktik tiket di sini. Nah nanti jadi kalau misalnya ini sudah kalian klaim, inilah baru bisa kalian lakukan untuk penggacaan. Nah jika kalian sudah melakukan pre-order yang tanggal 16 Juli mendatang, kalian jangan lupa login kembali pada tanggal 23 untuk mengklaim yang sudah kalian pre-order pada tanggal 16 Juli ini cuy ya. Ya oke jadi untuk event Star Wars ini sendiri, ini berlangsung selama satu bulan. Jadi selama satu bulan kita akan diberikan tiket-tiket draw itu sebanyak dua ronde lagi bro ya. Jadi di sini untuk misi-misi tambahan untuk bisa mendapatkan tiket-tiket draw-nya kurang lebih nantinya seperti ini. Ini kalau sudah dirilis di original server. Ini untuk yang pertama login ke dalam game itu diberikan sebanyak satu tiket, top up sebanyak 50 diamond itu kita diberikan sebanyak dua tiket. Top up 100 diamond, dua tiket, top up 250 diamond, tiga tiket, gunakan 100 diamond di event Mobile Legends X Star Wars, diberikan satu tiket. Gunakan 250 diamond, diberikan dua tiket, dan yang terakhir gunakan 500 diamond, diberikan sebanyak tiga tiket. Nah untuk gunakan diamond ini kita wajib menggunakannya di event Star Wars, tidak bisa kita menggunakannya di luar dari event Star Wars. Kita nggak bisa menggunakan dari misi-misi ini untuk membeli skin atau yang lain-lain, melainkan kita wajib menggunakan diamondnya di dalam event Star Wars ini. Ya jadi total kalau misalnya kita menyelesaikan semua misinya, kita akan diberikan sebanyak 15 tiket untuk yang ronde pertama di sini bro ya. Jadi buat kalian yang akan menyelesaikan semua misinya, ini kita akan diberikan sebanyak 15 tiket draw di event Star Wars X Mobile Legends di tahun 2022 ini. Pada tanggal 6 Agustus 2022 ini kita kembali lagi akan diberikan misi-misi tambahan yang ronde keduanya lagi di sini cuy ya. Nah di sini ada login ke dalam game itu kita diberikan sebanyak 1 tiket, top up 50 diamond, 2 tiket, top up 100 diamond, 2 tiket, top up 250 diamond, 3 tiket, gunakan 100 diamond di event MLBB X Star Wars diberikan sebanyak 1 tiket, gunakan 250 diamond, 2 tiket, dan yang terakhir gunakan 500 diamond di dalam event Mobile Legends X Star Wars diberikan 3 tiket lagi. Jadi total dari yang ronde kedua ini kita akan diberikan sebanyak 14 tiket, jadi untuk misi-misinya nanti sama seperti yang ronde pertama tadi bro ya, bedanya cuma dari pre-order. Kalau dari yang ronde kedua ini, ini kita nggak ada misi pre-order, tapi kalau dari yang ronde pertama itu kita ada misi pre-order. Jadi totalnya kalau misalnya kalian menyelesaikan semua misi yang ada, kita akan mendapatkan sebanyak 29 galactic tiket di sini. Bang, kalau misalnya yang ronde pertama itu aku selesaikan semua misinya, tapi nggak langsung aku draw, tapi aku simpan untuk ronde kedua, kira-kira bisa nggak bang? Nah jawabannya bisa coy ya, kalau misalnya event yang berronde-ronde seperti ini, ini bisa kalian simpan, lalu kalian draw sekaligus semua tiket-tiketnya, itu jawabannya bisa. Dan tiket untuk yang ronde pertama itu tidak hilang, dan bisa kalian lakukan pengedrawan pas di ronde kedua nanti bro ya. Ya oke, jadi itu aja info yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Coba, coba kalian tulis-tuliskan dalam kolom komentar di bawah, kalian lagi ngincar skin apa aja nih bro. Kalian coba tulis-tuliskan dalam kolom komentar di bawah, nanti semua komentar pasti akan aku baca dan pasti akan aku tanggapi satu per satu. Nah kalau untuk aku pribadi, ini aku masih ngelock skin Hayabusa Epic Limited di sini. Nanti untuk bounty hunter-nya ini nanti bakalan aku dapetin sampai 400 bounty hunter. Nah kalau sudah mencapai 400 bounty hunter di sini, nanti pasti bakalan aku tukarkan menjadi skin Hayabusa Epic Limited di sini. Karena untuk yang sekarang ini, skin yang masih aku inginkan itu hanya satu cuya, yaitu skin Hayabusa Epic Limited. Ya oke, jadi itu aja. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, share, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Itu nanti kalau misalnya ada info-info terbaru lagi atau ada update terbaru lagi, aku bisa dengan mudahnya mengabarin kepada kalian semua secepat mungkin kalau kalian mengaktifkan lonceng notifikasinya. Ya oke, jadi itu aja. Dan sampai jumpa lagi di next video. Sampai jumpa lagi di next video. Sampai jumpa lagi di next video.